Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa selamat datang di channel aku Susanto channelnya orang pertanian pada sore kali ini eh dokter sawit akan menjawab pertanyaan yang muncul yang disampaikan ke WA ataupun telegram saya pertanyaan kali ini dari Bapak Deddy yang ada di Mubah Musi Banyuasin Sumsel Sumatera Selatan mau konsultasi Pak oh ya silahkan Pak ini kami di kooperasi menggunakan bibit mayoritas PPKS sebagian dari ini dan ini pada tanaman varitas ini ada sekitar 2000 hektare yang yang digunakan oleh lima kaudi ya tetapi ini mengalami abnormal atau sejenis penyakit sejumlah 2500 pohon banyak juga ini 2500 pohon itu kalau dibagi 140 berapa itu Oh apa luas juga itu kalau 20 hektaran lebih sedikit nah itu berikut ini gambarnya seperti ini ini yang dilaporkan abnormal ya jadi kita lihat kondisinya kemudian nanti kita kesimpulkan saran kita apa eh kesimpulkan sementara Bapak itu apa dan apa yang eh sudah dilaksanakan coba kita lihat eh gambarnya duduk 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 sebentar harus pelan-pelan apa betul yang dikatakan eh abnormal jadi ini ada beberapa foto nanti video juga ada jadi seperti ini ya nah yang dimaksudnya yang dimaksudnya yang dimaksud abnormal itu adalah eh ini eh seperti melidi begini seperti melidi itu kemudian lama-lama kering nah tinggal pucunya kemudian melengkung-melengkung nah tetapi kalau yang dibawah ini ini kena ganggang eh sepaleuros pirescen atau karat daun tetapi yang dimaksud dengan eh abnormal itu seperti ini nah seperti ini ini gambar yang pertama maaf nah berikutnya ini lebih jelasnya jadi eh ini nggak mau membuka ini eh anakan daunnya eh kemudian eh seperti melidi seperti seperti ini ini yang dikatakan eh abnormal tadi nah abnormal tadi nah ini nampak lebih jelas ini ya kan lama-lama apanya hilang ini lidinya tinggal yang pucunya-pucunya ini ini yang yang terjadi ini luas loh apa 2500 pohon pokok ya kan nah ini seperti ini nah seperti ini kejala yang muncul ini kejala yang lebih berat lagi nah ini mirip apa ya terkena urat kantong jadi melidi seperti ini ini kering-kering tinggal pucunya melengkung ya kan kemudian ini kejala yang lebih ringan jadi disampaikan oleh Pak Deddy tadi bahwa eh tidak sama persis tetapi ada yang ringan ada yang berat nah ini yang lebih ringan lagi ya kan lebih ringan lagi nah ini lebih ringan lagi kecil ini ya jadi itu yang dimaksud dengan eh tadi abnormal jadi sebenarnya apa sih ini ya gitu Bapak-bapak sekalian ya ini adalah sebenarnya adalah pada awalnya pada awalnya ya itu kekurangan defisiensi harap boron tadi kan pada nggak mau membuka bentuknya nggak tepat kadang membengkok kadang seperti itu kekurangan unsur harapim boron unsur mikro boleh karena itu karena ini udah lama ya jadi mungkin ini tanaman umur berapa ya udah empat tahunan mungkin nah karena tadi buahnya juga sudah 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 ada saya lihat ya nah ini atasinya bagaimana nah gitu ini kita diagnosisnya deteksinya adalah awalnya di defisiensi boron kemudian semakin lama semakin berat dan akhirnya itu nanti pucunya bisa busuk sehingga secara tidak langsung menjadi busuk pupus nah gitu ini awalnya dan yang yang telah dilaksanakan ini dengan cara kan dibagi menjadi dua tadi ada yang gejalanya sudah berat ada yang ringan yang berat oleh Bapak yang bertanya ini adalah di dibongkar dibongkar gitu coba kita lihat videonya coba kita lihat videonya coba kita lihat videonya seperti apa yang sudah dilaksanakan yang mana ya ini ada empat video coba kita putar yang satu ini dulu yang mudah-mudahan pas ini coba kita lihat ini pembongkarannya coba kita bukannya yang ini dulu nah ini dari awal makanya tindakan yang sudah dilaksanakan sehingga tanpa malam tidak mengekani maaf jangan satu angka malam sobat point 6 memang busuk nih sudah memang harus diganti bukan memang busuk memang jauh ganti tank APAC kawan Hai macem dotte yo Terima kasih. 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 kalau normal nggak bisa dikelopak ini bagus-bagus dipotekan nah contoh kayak gini akarnya juta kelupas dan udah masih mati kuning-kuning nih emang enggak normal kalau binatang kayaknya enggak ada-ada enggak ada binatang apa enggak 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 mati akarnya tuh sudah membusuk ngelupas dia pas kita pecah enggak dari batangnya batangnya kayaknya memang kuning-kuning dia tuh batangnya kuning enggak hijau bagus kebar dilihat lagi enggak ada penyumburan sepertinya enggak ada tanda-tanda hewan apa-apa yang merusak enggak ada-ada enggak ada penatah cuman itu tadi akan juga banyak mati alat kita untuk pembelah karena bukan alat cipeng jadi ya maklumlah nah oh memang penyakit sakit ini umutnya kuning-kuning umutnya enggak putih normal dari umut ini kalau dimakan pahit ini Pak pahit gimana Pak nggak ada kalau binatangnya nggak ada jadi itu pemirsa sebetul penyebabnya nanti akan kita ya bahas ya kita cari yang jelas lagi ya jadi pemirsa kita informasi yang ada dan kita gabungkan jadi ini terjadi karena awalnya awalnya adalah defisiensi hara mikroboron lama-lama makanya tadi bukan dicari hewannya tidak ada kemudian lama-lama karena tersiksa namanya sakit ya kurang makan lama-lama dia umutnya tadi lama-lama membusuk dan akhirnya menjadi mati nah oleh karena itu untuk sebagai data pendukung dari diagnosis ini ada tadi hampir merata banyak dibagi dua ya gejala berat maupun gejala ringan ya tadi ada yang ringan gambar yang ini tadi ini yang yang penting jadikan kalau masih sampai 2.500 pada umur yang masih muda begini kan kalau penyakit ataupun hama itu jarang oleh karena itu biasanya ini disebabkan oleh kekurangan hara dan ini dapat dikatakan kejalannya kas kekurangan boron sehingga tadi yang terlalu berat udah mau mati ya dibongkar betul nah tetapi kalau yang masih ringan itu kita perbaiki supaya investasinya tidak hilang terlalu banyak caranya bagaimana dirawat piringannya dibersihkan ya kan dirawat seperti biasa ya kemudian dipupuk pupuknya ya seperti yang sering saya sampaikan menggunakan lengkap ya pupuk N nya ada B nya ada K nya ada MG nya ada nah orang yang sering lupa adalah pupuk mikronya dalam hal ini boron nah gitu boron ini yang harus kita sarankan dari solusi pertanyaan ini adalah itu piringannya dibersihkan di pupuk yang normal seperti biasa dan jangan lupa pupuk mikron boron dosisnya silahkan dicoba dulu 50 sampai 100 gram per pohon nah gitu jadi itu ya pemirsa mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak jadi yang ada di Musi Banyu Asin Sumatera Selatan salam dari dokter sawit mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih